I'm rolling, action ya? Nothing's gonna stop us now Nothing's gonna stop us now From praising, praising, from praising you Nah, sama kayak lagu tadi, kita gak mau berhenti untuk memuji Tuhan Bener banget teman-teman, dan kita mau mulai ibadah ini dengan semangat Jadi pasti siapin hatinya juga Nah, sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa dulu bersama-sama Oke, yuk kita berdoa Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini sebentar Kami mau beribadah Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan telinga kami Tuhan Supaya kami bisa mendengar firman-Mu, ada iman yang ditambahkan Dan juga Tuhan, ada suatu hal yang baru Tuhan yang kami bisa pelajari Melalui firman Tuhan hari ini, dan melalui ibadah hari ini Terima kasih Bapak Haluliah Amin Welcome Sparkling, mari hari sama-sama kita mau beribadah Sebab hari ini kita mau bersuka haram Tuhan Hadir buat setiap kita, amin Terima kasih Bapak Haluliah 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 Yesus 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 Juru selamat dunia Kau Yesus batu pencuru Dari mulai keselamatanku Yang menang kalahkan maupun Pengelamat yang bangkit dan hidup Mari seorang rakyat Haleluya, haleluya Dekat mulia, haleluya Haleluya, haleluya Dekat berkuasa Besoran dan lakar Yesus kaulah Tuhan Kau raja pemenang Besoran dan lakar Yesus kaulah Tuhan Juru selamat dunia Yesus kau juru selamat buat setiap kami Tuhan Kami nyatakan engkau Agung engkau perkasa buat setiap kami Kami serahkan haleluya Sebab engkau Allah buat setiap kami Tuhan Agung dan perkasa Bergara dan berjaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat pelindungan Amin Tunggu pertahanan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Amin Agung dan perkasa Penggaran berjaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat berlindung yang amin Tubuh pertahanan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tersoram Nyatakan Yesus Yesus kau lah Tuhan Kau Raja pemerang Tersoram Masyukat Yesus kau lah Tuhan Jurus selamat dunia Arbun dan berkasa Berhadap percaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat berlindung yang Tubuh pertahanan Yesus Tuhan Yesus Tuhan We praise you Jesus Amen Hallelujah We've come to Hari ini Tuhan Kami datang Kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Are you having a broken fee Overwhelmed by the weight of your sin Jesus is calling Jesus is calling Jesus is calling Oh come to the altar Oh come to the altar The Father's arms are open wide For forgiveness was bought with The precious blood of Jesus The precious blood of Jesus Christ Bring your heart Bring your sorrows and hurt with your sin Bring your sorrows and hurt your thankful joy From the ashes a new life is born Jesus is calling Oh come to the altar 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 The Father's arms are open wide For forgiveness was bought with The precious blood of Jesus Christ Oh come to the altar Oh come to the altar Oh come to the altar What a Savior Isn't He wonderful Sing Hallelujah Alhamdulillah Christ is risen Bow down before Him For He is Lord of all Sing Alhamdulillah Christ is risen Oh what a Savior Isn't He wonderful Sing Alhamdulillah Christ is risen Bow down before Him For He is Lord of all Sing Alhamdulillah Christ is risen Oh come to the altar The Father's arms are open wide For forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ Oh come to the altar The Father's arms are open wide For forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ Oh come to the altar Terima kasih telah menonton 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 Amen 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 Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa diantara kamu Selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan Dan dengan sangat takut dan gentar Baik perkataanku maupun pemberitaanku Tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia Tetapi pada kekuatan Allah Hari ini teman-teman kalau aku boleh cerita Waktu aku pertama kali dapat jadwal share nih Buat teman-teman sparkling Aku benar-benar takut banget Aku benar-benar khawatir Kenapa? Karena aku benar-benar tahu Aku tuh gak jago untuk sharing Aku tuh gak bisa Menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang mungkin mudah dipahami Mungkin mudah dimengerti Aku tuh benar-benar merasa Teman-teman aku di tim leader yang lain tuh jauh lebih bisa gitu Mereka jauh lebih bisa menyampaikan firman Tuhan yang Orang-orang bisa ngerti gitu dibandingkan aku Dan aku benar-benar takut banget teman-teman Mungkin ini emang bukan pertama kalinya aku sharing Tapi justru karena itu Justru karena aku melihat ketika aku sharing Kok kayaknya orang-orang gak dapetin sesuatu Kok kayaknya sharing aku tuh kurang memberkati gitu Kayaknya kata-kata aku tuh orang-orang suka susah ngerti gitu loh Kayak aku gak bisa ngasih insight yang bisa dimengerti sama orang-orang gitu Dan hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya bikin aku jadi takut banget untuk sharing Aku takut banget aku gak mau banget gitu Untuk bisa sharing dan sebagainya gitu Sampai akhirnya ayat yang tadi aku bacain buat teman-teman Itu datang dan mengingatkan aku Bahwa ketika ayat itu kan ditulis oleh Paulus ya Dan aku yakin teman-teman juga pasti pada tau Paulus itu menulis hampir sebagian besar perjanjian baru di Alkitab kita Dan semua tulisannya dia Semua perkataannya dia itu Mengandung apa ya Kata-kata yang kayak Oh iya ya gitu relate banget gitu Oh iya bener ya gitu apa yang diomongin Dan maksudnya dengan kondisi kayak gitu Ternyata Paulus pun ngalamin Ya dia gak pake hikmat manusia gitu Maksudnya dia gak pake hikmat dia sendiri Tapi dia mengandalkan kekuatan Allah Dia Dia benar-benar tau Dia menaruh bahwa Iman Orang-orang yang mendengar perkataan dia Orang-orang yang membaca surat dia Itu bukan karena Bagusnya kata-kata yang dia punya Tapi memang karena kekuatan Allah yang bekerja disitu Sampai akhirnya aku memberanikan diri gitu ya Untuk rekaman dan sebagainya gitu Aku mau sampaikan sesuatu buat teman-teman Tentang iman yang mengandalkan kekuatan Tuhan Bukan kekuatan manusia Bukan mengandalkan hikmat manusia Hari-hari ini kalau kita Banyak belajar gitu ya Banyak bahas tentang Pemeliharaan Tuhan Tentang mengandalkan Tuhan Bahkan beberapa minggu lalu Kita sempat bahas tentang Gimana kita menang dari overthinking Kita menang dari kekhawatiran kita Itu dengan kita mengandalkan Tuhan Dengan kita terus bersyukur Sama setiap penyertanya Tuhan Setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita Tapi kalau di tengah-tengah Semua pengetahuan itu Semua pengetahuan bahwa Oh iya Tuhan memelihara kok Oh iya Tuhan mencukupkan Tuhan memberikan semuanya yang kita butuhkan Tapi di tengah-tengah itu Kita masih ngalamin Khawatir Masih ngalamin overthinking Masih gak bisa damai Jalanin hidup gitu Kayak masih banyak takut ini Takut itu Coba mungkin Teman-teman bisa ambil waktu Untuk merenungkan Untuk menyelidiki gitu Apa sih yang jadi Penyebab teman-teman Khawatir dan Overthinking dan sebagainya Nah kalau buat aku pribadi Ini sebenarnya bukan Baru-baru ini banget gitu Karena Aku tahu Tuhan mulai proses aku Dalam hal ini Itu mulai Sejak aku masih kuliah Di semester kesekian Tuhan ajarin aku Untuk aku mengandalkan Tuhan 100% Karena Tuhan tahu Aku masih taruh Aku masih pegang sesuatu yang lain Selain Tuhan Itu Prestasi Pride Dan kepintaran aku Karena Apa ya Aku kan Ya Tuhan tahu lah Aku punya Keterbatasan secara fisik Dan Buat aku Gitu Oh yaudah gitu Kalau misalnya aku memang Punya keterbatasan secara fisik Aku mau Aku mau jadi orang pinter gitu Aku mau punya prestasi gitu Jadi yaudahlah Gak apa-apa gitu Kalau misalnya aku gak Aku gak oke secara fisik gitu Tapi Setidaknya Aku pinter gitu Dan itu yang jadi kebanggaan aku Itu yang jadi keberhargaan aku Sehingga Ketika aku dapet nilai yang Gak terlalu bagus Ketika aku Gak bisa ngerjain tugas dengan baik Wah aku stress banget teman-teman Aku baru kayak Oh Aduh gimana nih gitu Maksudnya Ah kenapa nih Kenapa aku jadi kayak gini gitu Kenapa Kenapa aku jadi gak pinter lagi gitu Kenapa aku gak jadi Aku gak bisa berprestasi gitu Aku merasa kayak Ya ampun Kalau misalnya aku gak bisa berprestasi Berarti Aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain dong Gitu Aku gak bisa Apa ya Aku takut masa depan aku tuh suram gitu Karena Aku gak punya prestasi yang bisa aku jual Gitu Aku gak bisa Dapet pekerjaan yang baik mungkin Yang Yang bagus gitu Yang kayak Ya pekerjaan-pekerjaan yang Apa ya Yang bagus lah gitu Dan aku tuh Dan aku tuh memang dari dulu Punya impian untuk aku bisa dapat beasiswa Dan ya kuliah di luar negeri gitu Dan waktu di S1 kemarin gitu Waktu di Ya waktu di S1 kemarin Aku Apa ya Sempet ngalamin masa-masa dimana Aku tuh belajar Aku mencoba melakukan yang terbaik Aku mencoba Supaya aku bisa berprestasi Dan dapat nilai yang bagus Tapi terakhir-terakhir itu semua gak kejadian gitu Yang ada malah aku gak bisa Aku melaut Ada juga mata kuliah yang Sempet Gagal gitu Kayak Sempet lolos Sempet gak lolos gitu Terus Ya aku jadi mulai Apa ya Mulai takut gitu Mulai khawatir Aduh gimana ya gitu Kalau misalnya aku Gak aku melaut Gimana aku bisa dapat beasiswa Kalau misalnya aku gak Dapat Gak punya nilai yang bagus-bagus Gimana aku bisa nanti dapat kerjaan yang bagus gitu kan Aku khawatir teman-teman Dan Ya lewat banyak hal Tuhan bukakan gitu Ternyata Aku masih taruh Aku masih mengandalkan Kepintaran aku sendiri Aku masih mengandalkan Prestasi-prestasi yang aku punya Makanya kenapa Ketika aku gak bisa berprestasi Ketika aku gak pinter Aku takut Aku khawatir Dan aku overthinking Gitu Dan Aku bersyukur banget Tuhan izinkan banyak hal terjadi gitu Tuhan izinkan Aku gagal Tuhan izinkan Aku gak kumlaut Tuhan izinkan Aku Gak dapat nilai setinggi-tingginya langit gitu Dan Tuhan mengajarkan satu hal ini Satu hal yang paling penting Satu hal yang paling esensi Dalam hidup kita Yaitu mengandalkan Tuhan Percaya Bahwa Tuhan Satu-satunya Yang bisa Memberikan apa yang kita butuhkan Ya Maksudku Tuhan tuh bener-bener kayak Menyadarkan gitu Bahwa Prestasi yang aku punya pun Tuhan yang kasih gitu Bukan Bukan karena Kemampuan aku Bukan karena kehebatan aku Tapi memang karena Tuhan Tuhan sendiri yang kasih prestasi itu Lah terus kenapa Aku malah mengandalkan prestasinya gitu Dibandingkan mengandalkan Tuhannya Gitu Akhirnya Tuhan disinkan ketika Bahkan ketika aku Mulai studi disini Aku mulai lanjutkan S2 aku disini gitu kan Sempat ada masa-masa dimana Aku tuh mencoba belajar Teman-teman Aku mencoba melakukan yang terbaik Aku mencoba kerjain tugas-tugas Dan Aku menemukan Ya aku gak bisa gitu Aku Aku merasa kayak Aduh aku bodoh banget sih Kayak Betul pernah gak sih gitu Maksudnya kita Baca Baca Ya aku baca artikel gitu Baca jurnal Aku baca berkali-kali Tapi aku tetap gak ngerti-ngerti Apa yang aku baca Dan itu bener-bener bikin aku Frustasi banget Karena aku merasa Aduh kenapa aku jadi bodoh ya sekarang gitu Aduh kenapa aku jadi gak bisa Belajar ya sekarang gitu Kayak Aduh kenapa ya gitu Nah akhirnya aku mulai takut Aku mulai khawatir Akhirnya Di suatu malam gitu Ketika aku mau tidur Dan aku gak bisa tidur Karena Ya karena aku merasa Aduh gimana nih Aku udah Kehilangan kepintaran gitu kan Dan Aku bener-bener takut banget gitu Kayak Aduh kenapa ya aku jadi gak bisa belajar Kenapa ya aku jadi gak bisa Ngerjain Tugas gitu Btw kenapa belajar Berhubungan sama tugas Karena Tugas yang aku mesti kerjain itu Ya harus aku pelajari dulu Gitu Jadi kayak Ya Untuk aku bisa ngerjain tugas Aku harus ngerti dulu gitu Kan apa yang aku pelajari gitu Supaya aku bisa nulis sesuatu Nah Di Ketika aku mulai overthinking Dan mulai Khawatir Ini aku Ini mungkin akan jadi hal yang Apa ya Buat aku Ini Tuhan so sweet banget Kenapa? Karena Ya Tuhan cuma bilang Karena Tuhan mau Menghilangkan Membuang jauh-jauh Semua hal yang menghalangi aku Untuk bisa mengandalkan Tuhan Semua hal yang membuat aku Akhirnya menomorduakan Tuhan Tuhan gak mau semua itu ada Di antara aku dan Tuhan Dan Tuhan mau ambil itu semua gitu Tuhan mau bersihin itu semua Termasuk prestasi-prestasi Termasuk Pencapaian-pencapaian aku Sampai Tuhan benar-benar mau sampai aku Sadar Bahwa Apa yang aku butuhkan Apa yang Penting dalam hidup aku Itu cuma Tuhan Gak ada hal yang lain Dan Tuhan cuma mau tunjukkan gitu loh Ketika aku gak pinter Ketika aku gak punya pencapaian Ini itu Tuhan tetap bisa pelihara aku Tuhan tetap Apa ya Tetap memenuhi Setiap kebutuhan aku kok gitu Aku gak mesti jadi pinter Supaya aku bisa melanjutkan hidup Aku gak mesti Punya prestasi yang banyak Supaya aku bisa menikmati hidup Enggak Tapi ketika aku pun gak punya itu semua Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan tetap pelihara aku Tuhan tetap Apa ya Tetap ngasih apa yang aku butuhkan gitu Aku masih tetap bisa makan dengan enak gitu Sampai kenyang Aku masih bisa menghirup udara segar Aku masih bisa Apa ya Menikmati keindahan alam Bahkan ketika aku gak pinter Ketika aku gak berprestasi Aku masih bisa kok menikmati hidup gitu Karena semua itu Tuhan yang kasih Semua itu dari Tuhan Dan Apa ya Yang gak Gak ada poinnya gitu Kalau aku mengejar itu semua Karena Yang harus aku kejar ya Tuhan gitu Kalau aku benar-benar menyadari Kalau aku benar-benar yakin bahwa Tuhan Memelihara hidup aku Ya aku gak akan khawatir Apapun yang terjadi Karena aku tahu Tuhan yang memelihara Dan Buat aku pribadi ya Teman-teman Aku tahu ini Untuk aku bisa Percaya sama Tuhan 100% Mengandangkan Tuhan 100% itu Benar-benar butuh proses yang sangat panjang Yang aku bilang tadi gitu Tuhan mulai proses ini tuh Mulai dari aku Awal-awal kuliah Sampai sekarang Sampai detik ini Aku masih Ya aku gak bisa bilang Kalau aku udah benar-benar bisa Mengandangkan Tuhan 100% Aku masih tahu Dalam hati aku tuh Aku masih ada bagian-bagian yang Aku harus begini Aku harus begitu Aku harus kayak gini Aku harus kayak gitu gitu Supaya aku bisa Hidup dengan enak Ya mungkin Beberapa teman-teman Kalau yang relap gitu ya Aku mesti dapet Pekerjaan yang bagus gitu Supaya aku nanti bisa Apa ya Menyenangkan orang tua Dan sebagainya gitu Aku harus dapet prestasi yang bagus Supaya aku bisa banggain orang tua Aku mesti begini Aku mesti begitu Dan Hari-hari ini Tuhan benar-benar lagi Bawa aku untuk Aku melepaskan itu semua Tuhan benar-benar mau tunjukin Bahwa bahkan tanpa itu semua Tanpa Segala hikmat Segala prestasi Ya Tuhan tetap Akan memenuhi Setiap kebutuhan aku Gitu Dan Ya buat aku nih Rasa berharga yang salah ini Gitu Misalnya Pride dan prestasi ini Bahkan bukan cuma di Bidang akademis doang Teman-teman Tapi juga di hal-hal Kerohanian Kayak pemuritan Gitu Aku khawatir Aku mulai Frustasi gitu Kayak Kenapa yang anak-anak binaku Kayak gini misalnya Mungkin ada beberapa Anak binaku yang Agak sulit Untuk dijangkau Gitu Entah apapun yang aku lakukan Kayaknya dia begitu-gitu aja Kok dia kayak gak berubah-berubah Gitu Sedangkan aku melihat Si A Misalnya gitu ya Dia pembinaan Dia pemberitan Dan anak binanya itu Bertumbuh banget Kayak ngalamin Tuhan Dan Pelayanan dan sebagainya Gitu Kok aku enggak ya Gitu Dan aku berarti kayak Aduh gimana Kayak ada yang salah Sama aku nih Kayak aku harus Lakukan sesuatu nih Gitu teman-teman Padahal Ya Anak binaku kan juga Anaknya Tuhan Gitu Maksudnya Aku juga bukan Bukan aku loh Yang memberikan pertumbuhan Buat anak-anak binaku Tapi Tuhan sendiri Gitu Ketika mereka bisa bertumbuh Ketika mereka bisa ngalamin Tuhan Ya itu semua adalah Pekerjaannya Tuhan Bukan pekerjaan aku Gitu Banyak hal gitu Yang misalnya kayak termasuk juga Misalnya baca pasal gitu Mungkin baca pasal tuh bagus ya Teman-teman Tapi kalau misalnya Motivasi ya udah mulai kayak Oh ya aku mau baca pasal nih Supaya aku bisa Ngomong gitu Ke orang-orang Oh ya aku baca pasal loh Gitu Atau Mungkin Aku baca pasal supaya Aku bisa bilang gitu Oh ya aku punya pengetahuan yang banyak Di Alkitab Aku tau ini Aku tau itu Gitu Aku tau ayat-ayat yang ini Gitu Itu jadi Prestasi Balik-baliknya itu jadi prestasi Kamu udah baca pasal berapa kali Udah sekian kali Dan Apa ya Banyak gitu Hal-hal yang dalam hidup aku Aku taruh Sebagai prestasi Gitu Sebagai hal-hal yang Aku pengen begini Aku pengen begitu Sampai aku lupa bahwa Aku punya Tuhan yang Memenuhi setiap kebutuhan aku Tanpa aku harus begini Dan begitu Gitu Itu proses yang panjang Gitu Kalau kita belajar dari Bangsa Israel juga Aku yakin teman-teman juga tau Kisahnya mereka keluar Dari Tanah Mesir Gitu Waktu mereka Sampai akhirnya mereka bisa keluar Dari Tanah Mesir pun Itu pekerjaan Tuhan Gitu Tuhan kasih sepuluh tulah Buat bangsa Mesir Tapi Tuhan melindungi mereka Dari setiap tulah-tulah itu Terus juga ketika mereka keluar Apa Udah mulai keluar Dari Tanah Mesir Gitu Terus mereka ketemu laut Dan Tuhan Belah laut itu Buat mereka Supaya mereka bisa lewat Dan bangsa Mesir Enggak Dan Enggak sampai disitu Teman-teman Tuhan kasih tiang awan Kasih tiang api Tuhan kasih pimpinannya Tuhan kasih mana Semua yang mereka butuhkan Tuhan kasih Tapi ketika mereka Menghadapi masa-masa sulit Misalnya mungkin mereka Enggak ketemu air Mereka haus Respon mereka tuh Mereka bersumut-sumut Bukan yang kayak Oh iya ya Kita punya Tuhan Kita punya Tuhan Kita tinggal minta sama Tuhan Tuhan pasti kasih kok Tapi enggak Mereka tuh seakan-akan lupa Kalau mereka punya Tuhan Yang udah melakukan banyak hal Dalam hidup mereka Mereka punya Tuhan Yang ngasih mereka makan setiap hari Mereka punya Tuhan Yang belah laut Buat mereka Tapi ketika mereka Menghadapi kekeringan Responnya bersumut-sumut Seakan-akan Apa yang Tuhan lakukan itu Menguap gitu aja Dan Bahkan gitu ya Setelah 40 tahun Mereka di Padanggurun Dan mereka Akhirnya Bisa Bangun bangsanya sendiri Mereka bisa punya raja Mereka sendiri Sebagainya Kita temukan Kisah-kisah Mereka terus jatuh Bangun dalam Penyembahan berhala Mereka tetap menyembah Allah lain Selain Tuhan Yang Yang mana Ya kesannya Mereka tuh Bener-bener lupa Apa yang Tuhan pernah lakukan Untuk mereka Dan Apa ya Hal yang sama Aku bisa bilang Hal yang sama Juga terjadi Dalam hidup aku Gitu Aku bisa Aku bisa ceritakan Banyak hal Yang Tuhan tuh Mulai nyatakan Dalam hidupku Tuhan bantu aku Ngelewatin masa ini Tuhan bantu aku Ngelewatin masa-masa sulit Ketika aku mulai Khawatir Tuhan akhirnya Buka jalan Dan akhirnya Ternyata semuanya Baik-baik aja Ada banyak Kejadian-kejadian kayak gitu Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan Udah nyatakan Dalam hidup aku Tapi pun Ketika aku ngalamin Masa-masa sulit Ketika aku ngalamin Aku gak dapet nilai bagus Ketika aku ngalamin Aku gak Seperti apa yang aku mau Gitu ya Aku gak mencapai Apa yang aku mau capai Aku balik-balik lagi Bersungut-sungut lagi Gitu Aku balik lagi Untuk Khawatir lagi Seakan-akan Aku lupa Apa yang udah Tuhan Pernah lakuin Dalam hidup aku Gitu Dan Ya Aku tau gitu Maksudnya proses ini Mungkin proses yang panjang Tapi Aku bersyukur Tuhan gak pernah menyerah Dalam hidupku Sampai detik ini Gitu Mungkin Dari beberapa tahun yang lalu Tuhan proses aku Supaya aku bisa Ngeandalin Tuhan Sampai detik ini Tuhan masih lakukan Proses yang sama Tuhan masih setia Mencoba Mengubah hati aku Supaya aku bisa Balik sama Tuhan Supaya aku bisa Punya hati yang benar-benar Sepenuh hati Percaya sama Tuhan Sepenuh hati Mengandalkan Tuhan Bukan cuma sekedar Tau Oh iya Aku punya Tuhan Yang memelihara hidup aku Bukan cuma sekedar Hafal Ayat-ayat firman Tuhan Yang Ya aku punya Rancangan yang Indah Aku terus bekerja Dalam segala hal Untuk melakukan kebaikan Buat kamu Indri Gitu Bukan cuma sekedar Kata-kata Dalam Ayat firman Tuhan Tapi Tuhan Benar-benar Terus-terus Menerus bekerja Sampai aku Benar-benar bisa Bilang bahwa Aku cuma butuh Tuhan di dunia ini Aku cuma butuh Tuhan dalam hidupku Dan bukan yang lain Gitu Ya aku gak tahu Dengan Prosesnya Teman-teman Masing-masing Gitu Apa yang sekarang Mungkin masih jadi Penghalang Buat teman-teman Bisa percaya Sama Tuhan 100% Mungkin teman-teman Masih merasa Kurang ini Kurang itu Masih banyak hal-hal Yang mungkin Teman-teman merasa Teman-teman harus capai Mungkin masih banyak Kekuatiran Masih banyak Hal-hal yang bikin Teman-teman Overthinking Dan gak bisa damai Tapi hari ini Aku yakin Ketika Kalau Tuhan aja Mau Proses hidup aku Gitu Aku Aku yakin dan percaya Tuhan juga mau Proses hidupnya Teman-teman Akan ada banyak Hal-hal Dimana teman-teman Bisa belajar Bahwa Semua Yang terjadi Dalam hidup teman-teman Itu semua adalah Kekuatan Tuhan Ada satu kisah juga Dari Paulus gitu Ketika dia Bilang bahwa Ada duri Dalam dagingnya Dan Dia bilang Dia berdoa Sama Tuhan Kalau gak salah Tiga kali ya Dia berdoa Tiga kali sama Tuhan Dia minta Supaya Duri itu Diambil Daripadanya Tapi apa Jawaban Tuhan Tuhan bilang Enggak Kasih karuniaku Cukup Buat kamu Karena sebab Dalam kelemahan Mulah Kuasa aku Menjadi sempurna Dalam kelemahan Setiap kita Kuasa Tuhan Yang jadi sempurna Dalam setiap Kegagalan kita Kita melihat Bahwa Tuhan Bahwa Tuhan Tuhan turut bekerja Tuhan tetap Bisa pakai Setiap Kegagalan kita Untuk memuliakan Namanya Tuhan Untuk mengangkat Kita lagi Ketika kita jatuh Untuk menyadarkan Kita betapa Tuhan mengasihi kita Bukan karena Pencapaian kita Bukan karena Hal-hal baik Yang kita lakukan Dalam hidup ini Gitu Dan bahkan ketika Kita gak mampu Melakukan hal-hal baik Sekalipun Tuhan yang akan Turun tangan Tuhan yang akan datangkan Hal-hal baik itu Dalam hidup kita Dan Hari ini aku berdoa Supaya Ayat firman Tuhan Yang aku baca Di awal tadi Biar baik Perkataanku Maupun pemberitaanku Yang tidak Kusampaikan Dengan kata-kata Hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan Keyakinan Akan kekuatan roh Supaya Iman kamu Imannya teman-teman Itu bukan bergantung Sama Hikmat manusia Bukan bergantung Sama kesaksian-kesaksian Hebat Bukan bergantung Sama cerita-cerita Wah Orang-orang Tapi Hanya pada Kekuatan Allah Ya teman-teman Kita berdoa Tuhan terima kasih Buat hari ini Tuhan Buat firmanmu Bahwa Engkau Allah yang turut Bekerja Engkau Allah yang Memelihara Setiap kami Hari ini Tuhan kami Mau belajar Benar-benar Percaya Sama Tuhan Menyerahkan Hidup kami Kedalam tangan Tuhan Bukan Cuma sekedar Kami tahu Bahwa Tuhan Memelihara Hidupnya kami Tapi kami Mau benar-benar Percaya 100% Bahwa Cuma Tuhan Satu-satunya Yang kami butuhkan Dan kami Tidak butuh yang lain Karena kami tahu Engkau Tuhan Yang memenuhi Setiap kebutuhannya Kami Bahkan setiap Hal-hal yang ada Dalam hidupnya kami Itu semua Pemberianmu Tuhan Dan hari ini Kami mau Belajar Untuk kami Punya hati Yang 100% Mengendalakan Tuhan 100% Percaya sama Tuhan Mungkin ada banyak Proses yang kami Masih harus lalui Mungkin kami Masih harus Jatuh bangun Dalam dosa Kekhawatirannya kami Tapi kami tahu Tuhan Kami percaya Engkau Tuhan Yang terus Menyertai kami Engkau Tuhan yang terus Menemani Setiap langkah kami Menonton kami Untuk kami melewati Setiap proses Demi proses Engkau yang terus Mengangkat kami Ketika kami jatuh Engkau Tuhan yang terus Menunjukkan bahwa Engkau Allah yang Akan terus Menggendong Setiap kami Engkau Allah yang Terus menopang Setiap hidupnya kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kita memakai Daripada kita hari ini Saya teman-teman Firman yang kita dengar tadi Jangan cuma kita dengar aja Tapi kita mau menjadi Pelaku-pelaku firman Dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Buat hari ini Tuhan Kami tahu Engkau Allah yang Selalu berserta Dan setiap kami Tuhan Kami katakan Setiap firman Yang kami dengar hari ini Boleh tertanam Boleh berakar kuat Bertumbuh dan berbuah lebat Sampai buahnya Tuhan Boleh menjadi kesaksian yang hidup Bagi tengah-tengah Sekeliling kami Tuhan Hari ini Anak muda Angkat tangan berdampan Tuhan Terimalah berkat Dan damai sejahtera Dalam Bapak Cinta kasih dari Yesus Kristus Dan kuasa Persekutuan Penyertaan dari Rauh Kudus Penyertaan kita Sampai kita boleh menjadi Teladan bagi generasi kita Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Hai teens Gimana nih ibadah hari ini Pastikan Kamu belajar sesuatu ya Dan jangan lupa Untuk terus jadi pelaku firman Dan bukan pendengar aja Kita mau ngingetin Untuk teman-teman Yang ingin memberikan Perpuluhan dan persembahan Bisa langsung transfer Ke nomor rekening Berikut ini And don't forget To stay connected In this pandemic Dengan follow Instagram kita Di teens.sparkling See you next week And have a blessed weekend Terima kasih telah menonton